Baik, kita datang kembali ke terjemah Indiuk. Sekarang halaman 47, ya kemarin 46. Mengoleksi informasi. Jadi, kita akan melaporkan temuan kita dalam kalimat yang sebaik-baiknya, yang bagus. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mempelajari contoh secara hati-hati. Kedua, kita akan membuat kalimat tentang aktivitas sehari-hari kita. Kemudian, kita akan menuliskannya pada buku catatan. Seperti biasa, kita akan menggunakan kamus. Kita akan mengucapkan kalimat dan menggunakan tanda baca secara benar. Ketika kita menuliskannya, kita akan mengucapkan kalimat tersebut secara keras, jelas, dan benar. Ada masalah? Tanya guru. Contoh, Saya biasanya bangun jam 5 pagi. Teman-teman saya biasanya bangun setengah 4 pagi. Nah, kamu lanjutkan ya. Isi catatan-catatannya. Mengamati dan menanyakan pertanyaan. Nah, sekarang tentang kalender. Tentang penanggalan. Ini adalah kalender tahun 2016. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita mendengarkan dengan baik guru mengucapkan nama-nama bulan. Kedua, kita akan mengulangi kata yang diucapkan oleh guru tersebut. Seorang, masing-masingnya. Seorang-seorang. Satu per satu ya. Kita akan mengucapkan kalimatnya secara keras, jelas, dan benar. 2016. Nah, ini dia. Kalau kita, I, Mbak Januari pakai I, ini pakai Y. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agus. September, Oktober, November, Desember. Mengumpulkan informasi. Kita akan diminta oleh guru kita untuk mengucapkan nama-nama bulan. Jadi, pengucapannya. Nah, jadi, kita akan dilatih ya. Jadi, masing-masing akan mengucapkannya. Kita, ini akan kita lakukan. Kita akan dilatih oleh guru kita bagaimana mengucapkan nama-nama bulan dalam beberapa situasi yang berbeda secara oral. Jadi, secara pengucapan langsung. Kita tidak boleh melihat catatan. Kedua, guru kita akan mengucapkan nama-nama bulan. Dan kita akan mengucapkan nama-nama sebelum dan sesudah bulan tersebut. Misalnya, seandainya guru mengucapkan Februari, maka kita jawabnya Januari, Maret. Kita akan mengucapkannya secara cepat. Sangat cepat. Very sangat. Ya, jadi, secepat mungkin. Kita akan menggunakan kamus. Mengucapkan tiap kalimat secara keras, jelas, dan benar. Jika ada masalah, tanya guru. Nah, Agus setelah Juli. April sebelum Mei. Setelah Mei adalah Juni. Sebelum November adalah Oktober. Menamati dan Menanyakan Situasi. Ketika kita mempelajari pengucapan tanggal dalam tulisan dan secara oral. Ini akan kita lakukan. Pertama, kita mendengarkan guru mengucapkan bagaimana mengucapkan nama-nama nomor. Ketua, kita akan mengulangi kata-kata setelah diucapkan oleh guru tersebut, satu per satu. Seperti biasa, pengucapannya harus keras, jelas, dan benar. Penomoran ya. Ini artinya pertama, ke-11, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Ke-11, ke-12, ke-14, ke-14, terusnya. Sampai ke-30. Kapan ulang tahun kamu? Ulang tahun saya di bulan Januari. 20 Nis, 29 Januari. 20 Nis, 29. Nah, ini dia. 29 Januari. Mengumpulkan informasi. Kita akan mengisi tabel ini, ya. Dengan ulang tahun ke-10 teman kita. Jadi ada 10. Jadi 10 orang teman kita yang akan kita cari. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mempelajari contohnya. Contoh yang diberikan. Ini contohnya. Kedua, kita akan meng-copy dan menulis tabel ini. Tabel ini kita buat di buku catatan. Seperti ini tabelnya. Ketiga, kita akan menanyakan 10 teman kapan ulang tahunnya. Jadi ada 10. Kemudian, kita akan mengisi tabel tersebut dengan informasi yang kita dapatkan dari wawancara tadi. Dari kita tanya kepada teman tadi. Terakhir, kita akan menuliskan catatan tentang ulang tahun teman kita itu dalam kalimat. Jadi, contohnya seperti si Benny. Dia ulang tahun tanggal 29. Jadi, statementnya, ya. Pengucapan dalam kalimatnya adalah Benny, ulang tahun Benny di bulan Januari. Tanggalnya, tanggal 29 Januari. Ya, kalau perlu kita pergunakan kamus. Mengucapkan kalimatnya dan menggunakan tanda baca secara benar. Ya, seperti biasa. Kalau ada masalah, tanya guru. Dan mengucapkannya secara keras, jelas, dan benar. Nah, sampai situ dulu. Untuk hari ini, jangan lupa subscribe. Dan like videonya. Dan bagikan kepada teman, adik, saudara, atau keponakan. Terah, serah. Yang kira-kira masih di SMP. Sampai jumpa.